gini pakan tinggi itu kalau bingung yang gimana pakan tinggi itu yang terlalu banyak mengandung biji-bijian warna hitam Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saya di channel kenariringan belum ya seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah klik tombol subscribe ya dan untuk yang belum silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu merupakan informasi terupdate dari channel ini nah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video-video ini tentang bagaimana cara perawatan kenari betina saat kondisi mengeram ya teman-teman jadi banyak juga teman-teman pemula ini beranggapan gini kenarnya udah ngeram kok biarin aja cukup kasih pakan aja nanti ketika telur udah meretas mulai meloloh baru kita kasih ef sebagai tambahannya itu kalau menurut saya itu kurang tepat teman-teman jadi kondisi kenari betina ketika mengeram itu justru malah bagus-bagusnya atau harus tetap dirawat sehingga ketika nanti proses menetas meloloh itu kondisi betina itu tetap fit ya udah jadi enggak ada trouble sehingga pengakit bahkan tidak mau melolohnya betina pada anakan nah untuk proses perawatannya sendiri ada beberapa itu teman-teman pertama itu kebersihan kandang kemudian pemberian pakan bijian yang sesuai kemudian tambahan ef multivitamin dan eh perawatan ketika mendekati menetas nah kita bahas mulai dari kebersihan kandang untuk merawat kondisi betina yang mengeram ini tetap sehat nah itu otomatis kondisi kandang harus bersih jadi eh kita harus membersihkan atau mengganti di alas ya alas kandang itu ya kalau kita pakai kurang tujuannya kurang tuh agar kotoran yang berair tuh cepet kering karena kalau area kandang bawahnya atau alasnya tuh berairkan otomatis nanti akan menimbulkan bau yang kurang enak ya jadi sehingga sirkulasi udaranya pun terganggu atau kebersihan jelas nggak ada nah eh betina mengeram sendiri ini kan ada dua ada dua karakter ya teman-teman itu eh karakternya yang kotorannya basah nah untuk betina yang saya maksud dengan kotoran basah itu seperti ini teman-teman nah jadi kotorannya tuh berair jadi beratnya tuh apa ya nggak terlalu cair gitu ya kemudian mengakibatkan banyak air nah ini posisi betina lagi mengeram nah ini juga ya kemudian contoh betina yang kotorannya kering nah ini teman-teman ini kotorannya kering ya Nah itu betinanya lagi ngeram ya untuk perawatan kedua ini juga beda bedanya tuh hanya di pemberian ef-nya teman-teman nah kalau yang kondisi kotoran basah itu eh kurangi ef nggak papa mungkin seminggu sekali tuh kasih telur puyuh aja nah nggak usah dikasih sawi karena kotorannya kan udah basah nanti tambah mentret kalau dikasih sawi itu nanti malah nggak bagus juga buat kesehatan burung dan otomatis terus area kandang juga kurang bersih nah kemudian untuk yang kenari kotoran kering itu kita bisa supply juga telur puyuh satu minggu satu kali ditambah dengan pemberian ef sawi satu minggu dua kali lah kemudian untuk perawatan pemberian untuk pemberian Hai pakan bijian ya itu kalau posisi mengeram tuh teman-teman harus kasih pakan bijian dengan apa pakan rendah teman-teman jangan pakan tinggi ya kalau pakan tinggi itu gini pakan tinggi itu kalau bingung yang gimana pakan tinggi itu yang terlalu banyak mengandung biji bijian warna hitam itu teman-teman bisa hindari pakan yang berwarna hitam itu kurangi aja kalau nggak bisa kalau misalkan kita beli sasetan atau beli pakan kemasan nah itu pilih yang pakan bijiannya tidak terlalu banyak terus kalau di tempat saya itu saya pakai ini teman-teman saya pakai vitamin vitamin ini termasuk pakan dengan settingan rendah teman-teman jadi pakai ini aja kalau kita pakai yang lain mungkin nanti terlalu tinggi jadi efeknya itu betina betina itu nanti malah birahinya makin tinggi jadi dia saat posisi ngeram tuh enggak apa enggak fokus teman-teman dia kalau denger pejantan nanti malah langsung turun minta kawin akhirnya telur yang diirami itu nanti enggak terabaikan atau enggak fokus ya kemudian untuk minumannya untuk pemberian minum pemberian minum itu gini teman-teman kita kasih vitamin ya kalau di tempat saya kebetulan saya pakai ini minumannya itu pakai saya samburi biojaranam nah ini cukup kita kasih sekitar tiga atau empat tetes ya kalau di tempat saya itu kebetulan tempat saya pakai tempat minum yang model dispenser pemberian tempat minum dispenser ini kalau untuk kenari betina mengeram tuh eh kita kasih pakai ini kasih biojana dua hari sebelum tanggal menetasnya itu kita bisa ganti dengan model cepuk teman-teman nah tujuan kenapa dua hari kok harus diganti model cepuk itu kalau pengalaman saya pribadi ya jadi nanti ketika mendekati menetas dan ada yang tidak tepat waktu untuk menetasnya itu kemungkinan itu karena cangkang terlalu keras teman-teman jadi biarkan burung nanti mandi itu nalurnya betina indukan nanti mandi sehingga area jendek basah ya kalau mandi kan otomatis nanti biar-biar burungnya basah ketika dia mengeram itu dia apa ya ini membuat area yang telurnya itu tempat mengeramnya itu lembab jadi cangkang telur pun akan sedikit lebih mudah pecah kalau misalkan pas hari hanya pas hari hanya sudah kita prediksi nih kan kalau menetas ya nanti tanggal sekian menetas Nah itu nanti kita buatkan atau misalkan teman-teman bisa tempel gini ya kayak ini tanggal bertelurnya tanggal berapa gitu itu tujuannya agar kita mengetahui kapan tanggal menetasnya ketika tanggal tersebut kok telur belum menetas kita bisa bantu dengan memberi air atau kalau saya saya celupkan di air cepuk itu ya telurnya itu bentar saya mungkin 5 detikan terus kita ambil lagi kita taruh lagi ke tempat sarang itu tujuannya agar memberi efek mengurangi keras pada area cangkang sehingga telur mudah pecah teman-teman nah oke itu tadi tips perawatan kenari yang mengeram dari saya semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk teman-teman yang misalkan kurang jelas atau ada masukan tambahan boleh komen dibawah atau nanti saya saya bantu balas baik komen ataupun saya baru bantu balas dengan video-video selanjutnya oke cukup sekian saya ucapkan terima kasih salam ternak selamat menikmati